Jangan lupa subscribe youtube channel official iNews dan nyalakan loncengnya. Tertangkap tangan mencopet seorang ibu rumah tangga nyaris diamuk warga di pasar tradisional Piladang, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Pelaku mengaku beraksi berkelompok namun empat rekannya kabur dan meninggalkannya. Dan informasi ini sekaligus menutup program realita hari ini. Saya Syafa Atisurya undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Ibu rumah tangga asal penyabungan ini ketakutan setelah nyaris dihakimi warga di pasar tradisional Piladang, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Polisi yang datang ke lokasi langsung mengevakuasi, menghindari warga yang emosi. Ibu ini tertangkap tangan saat mencopet seorang wanita pengunjung pasar. Pelaku tidak bisa mengelak setelah di dalam tasnya ditemukan ponsel yang dicopetnya. Pelaku mengaku beraksi bersama tigarkannya, dua ibu rumah tangga, dan satu pria yang menunggu di mobil. Namun saat aksinya dipergoki, tigarkannya memilih kabur dan meninggalkan pelaku yang nyaris diamuk warga. Sebelum tertangkap, kawanan copet di pasar Piladang ini beraksi tiga kali, di mana korban kehilangan dompet dan ponsel yang dibawa kaburkan pelaku. Tadi sedang belanja, pas belanja itu, katamannya mengambil dompet, mau beli cabai. Setelah itu, pas mengambil dompet, dipikir, lupa meletinkan tas, kan? Pergi beli dawang, setelah itu pergi beli wortel. Setelah itu pergi ke tempat teman, dia menjualan kain. Pas di sana, dibilangnya, bu, yang maling tadi udah ditangkap loh, bu. Maling? Maling apa, nah? Itu orang maling-maling hape sama dompet katanya, kan? Pas dilihat, punya kamu gimana, gitu, kata teman itu. Saya lihat, nanti nanti saya, hape enggak ada, telepon juga enggak ada. Aparat Polres Payakumbuh masih mendalami keterangan pelaku, serta memburukkan pelaku yang identitasnya sudah diketahui. Terima kasih telah menonton!